Nah tentu kami menunggu kehadiran FIFA untuk berkoordinasi seperti apa standarisasi yang diharapkan Termasuk tentu stadion Ya tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya Apakah persiapan perbagian infrastruktur lalu koorganisasian sebenarnya kan sudah ada polanya Tinggal kita switch menjadi U17 Saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa Tentu FIFA akan meninjak ulang karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi Termasuk tadi stadium JIS ya pasti kita akan cek kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton Yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat Nah akses-akses ini yang harus dipastikan Ya tidak mungkin hanya 1 pintu Nah ini yang kita harus tinjau di lapangan Nah tapi tentu nanti bersama Pak Heru sebagai PLT Gubernur kita akan meninjau langsung bersama Pak Basuki juga Kira-kira kekurangan yang apa yang harus dilengkapi Ya saya yakin tidak mungkin FIFA tidak bilang standarnya tidak masuk karena sesuatu hal yang politis tidak harus diselaraskan Itu yang kita lakukan Tentu kendala lain yang pasti menjadi prioritas FIFA itu rumput Ya kemarin di kejuaran sebelumnya aja rumputnya dijahit Nggak tahu ini dijahit juga atau tidak saya tidak tahu nanti kita cek Vice President Corporate Sekretari PT Jakarta Propertindo Syahrial Sharif Menjawab soal infrastruktur Jakarta International Stadium Yang dianggap belum layak digunakan sebagai venue Piala Dunia U17 Menurutnya stadion tersebut sudah 100% siap untuk venue pertandingan sepak bola internasional Kan tidak hanya dalam rangka Piala Dunia U17 ini Jadi dengan PSSI dengan Pemprov kita selalu lakukan komunikasi termasuk bagaimana mengelola Jadi pengelolaan ini sudah diamanahkan melalui peraturan Gubernur ya Jadi dari situ kita komunikasi dengan Pemprov bagaimana sarana ini bisa dimanfaatkan oleh sepak bola Indonesia Tentunya juga kita sudah komunikasi dengan PSSI JIS ini sesuai perencanaannya sudah siap untuk digunakan termasuk akses masuk ke area stadion ini Punya pengalaman penyelenggaraan, event-event besar gitu dengan penonton cukup banyak Jadi kita bisa lakukan pengaturan transportasi termasuk masuknya penonton ke dalam arena stadion ini Sebelumnya Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sipap Bola Seluruh Indonesia Eric Thohir Menyatakan JIS tidak bisa langsung dipakai untuk perhelatan Piala Dunia U17 2023 Alasannya ada sejumlah catatan Untuk itulah JIS harus direnovasi terlebih dahulu agar layak menjadi venue Piala Dunia U17 Kalau dari kami JIS harus siap, apapun yang dibutuhkan Bahkan kita dari jauh-jauh hari kita sudah siapkan akses Selain akses, fasilitas-fasilitas pendukung di dalam lapangan utamanya kita sudah siapkan Untuk akses pemain, supaya menjaga keamanannya, itu semua kita siapkan Jadi PSSI masih ada permintaan untuk kesergiaan Pak? Belum, belum secara formal Tapi kita kan sebagai pengelola venue internasional seperti ini harus siap kapanpun JIS adalah salah satu stadion alternatif pengganti Stadion Gelura Bung Karno Jakarta Yang disebut Presiden Jokowi untuk menjadi venue Piala Dunia U17 Musababnya, Stadion GBK kemungkinan tidak bisa dipakai Lantaran bentrok dengan konser codeplay di Jakarta pada 15 November 2023 Tiga Menteri Jokowi Kompak menyatakan JIS belum memenuhi standar FIFA Ketiga pembantu Jokowi itu adalah Erik Thohir Basuki Hadimulyono Serta Menteri Pemuda dan Ularaga Dito Aryo Tejo Mereka menyorot ihwal akses penonton dan kapasitas parkir Hari ini kita melihat JIS Stadion kita yang sangat bagus ini Namun kita evaluasi kira-kira Kalau nanti diperiksa atau diperiksa FIFA Mudah-mudahan sudah bisa dapat Dimenuhi standar itu Di antaranya salah satu yang utama adalah rumput Kondisi rumput sekarang Jelas tidak masuk standar FIFA Kalau dengan di kondisi sekarang Namun ada solusinya Kita akan ganti semua rumput tersebut Sesuai dengan ahlinya beliau Pak Kamal, mohon maaf Pak Kamal sebagai ahli agronomi untuk merumput di stadion Menurut beliau harus diganti Kalau mau tiga bulan bisa dipakai Itu untuk jangka pendek saja Nanti untuk jangka panjangnya Mungkin juga harus dirubah rumputnya Itu salah satu rumput Jadi yang sekarang Tidak dapat memenuhi Kriteria FIFA Sesuai dengan pengalaman beliau Kemudian akses dari stadion celuar Penonton Menurut dari Jambro Sudah cukup Sudah pernah disimulasi Saratnya ada 15 menit Ini 82 ribu penonton Ini kapasitas 15 menit Sesuai dengan kalau GBK Standarnya FIFA dulu Itu harus kosong dengan suaman Simulasinya menurut beliau Sudah oke Nanti akan kita lihat Formulasi lagi Yang ada existing sekarang Hanya satu Menurut saya Ini menurut bahaya Sekuritinya Apalagi di lingkungannya Lingkungan penduduk Jadi akan kita tambah lagi 5 akses lagi Untuk baik itu Dengan jembatan-jembatan Penyeberangan Karena kemarin pengalaman Menurut Jack Mania Ada banyak yang Parkir di Mancol Kalau mau ke sini Harus motor Menurut Sahrial Pihaknya telah menyediakan Kantong parkir Untuk kendaraan pribadi Di area JIS Meski begitu Jack Pro memang Menyarankan penonton Untuk datang ke stadion Menggunakan moda Transportasi umum BUM di Jakarta itu Bekerjasama dengan PT Transportasi Jakarta Untuk pengadaan Moda transportasi Seperti penambahan bus Ada dua bus Yang terparkir Di halte Transjakarta depan JIS Jack Pro mengatakan Menyiapkan parkir pribadi Tapi JIS Di desain pembangunan berkelanjutan Memperhatikan lingkungan sekitar Jangan sampai Lingkungan sekitar terdampak Seperti kemacetan Dengan adanya Kendaraan pribadi Memasuki lantai satu JIS Gedungnya sedang dicat Area di sekitarnya pun Terlihat bersih Rumput-rumput di lapangan Sudah dibenahi Salah satu petugas Yang berjaga Menyebut rumput itu Adalah campuran Antara rumput sintetis Dan asli Kemudian Kamar mandi Hingga ruang ganti pemain Sudah disiapkan Termasuk sistem keamanan Keluar masuk penonton Syahriel menyebut Ada ratusan pintu penonton Di stadion berkapasitas 80 ribu orang itu Jadi Kalau ada pintu-pintu masuk Dalam area Benar Ini ada 138 pintu Untuk penonton masuk Dan keluar Walau Jack Pro menganggap Fasilitasi sudah siap 100% Pihaknya menunggu Tindak lanjut Evaluasi Serta keputusan FIFA Dan pemerintah Soal venue Piala Dunia U17 2023 Terima kasih Terima kasih Terima kasih